Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu ba'd Ahibai a'azanillahu a'iyyakum Kaifahalukum jami'an Pada pertemuan awal ini Kami ingin mengucapkan kepada Antum semua Tulab Terutama Para santri-santri baru Emab ala sahbihi hurairah Ahlan wassalamu alaikum Bima'ahadina mahatabi hurairah Semoga Antum tetap istiqamah Antum bisa bersabar dalam menuntut ilmu Meskipun dengan keadaan yang sangat berbeda tentunya Dan semoga Antum dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam memahami Ilmu-ilmu syariat islam Ahibai Tulab A'azanillahu a'iyyakum Pada pelajaran sirah Dengan kitab As-Siratun Nabawiyyah Yang Disusun atau dikarang oleh Syekh Muhammad Salih Al-Manjid Kita akan banyak mempelajari mengenai Tentunya Perjalanan hidup Nabi SAW Namun sebelum itu Mengawali pelajaran sirah Kami ingin Perjalanan hidup Nabi SAW Wa maka'natuha Dan Kedudukannya Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Bahawasanya Sirah Nabi SAW Sejarah Nabi SAW Perjalanan hidup Nabi Da'wah Nabi SAW Merupakan timbangan bagi kita semua Yang mana timbangan itu Merupakan Alat untuk menimbang Amal perbuatan kita Artinya apa? Kalau seandainya Ini artinya apa? Yang tadi Kalau seandainya Amal perbuatan yang kita lakukan Wafaku hadiyahu Wasulukahu Sesuai dengan Petunjuk Rasulullah Sesuai dengan Perilaku Rasulullah SAW Kana maqbulah Maka amal perbuatan yang kita kerjakan Itu semua akan diterima oleh Allah SWT Wa ala wifqishya Dan tentu juga sesuai dengan Syariat-syariat Islam Wa ma'ala miwafiq hadiyahu Apalagi kita sebagai seorang Muslim Sudah pasti yang menjadi Qudwah Yang menjadi contoh kita beramal Yaitu adalah Rasulullah SAW Lalu yang kedua Syekh menyebutkan An-Naha bawasirah itu Sejarah perjalanan hidup Nabi SAW Menjadi gambaran yang sangat jelas bagi manusia Untuk apa contoh yang sangat baik Rasulullah menjadi contoh yang jelas bagi manusia Bagi kaum Muslimin secara umumnya Untuk mengambil contoh dari beliau Dan beliau Dan beliau ini menjadi Contoh yang sangat ideal bagi manusia Contoh yang pas bagi manusia Tidak ada manusia yang dijadikan contoh oleh Allah SWT Kecuali hanya Rasulullah SAW Dari segala sesuatu Tingkah lakunya Wahuan Nabiul Karim Siapa yang harus kita contoh Tentunya adalah Nabi SAW Liza Amarullahu Bittighadihi Qudwatan Maka oleh karena itu Allah SWT Memerintahkan kita untuk Menjadikan Nabi SAW itu adalah contoh bagi kita Tentu contoh harus kita kerjakan bukan hanya sekedar contoh menjadi contoh dan tidak tetapi yang namanya contoh tentu akan kita lakukan dengan nyata Nabi SAW yang menjadi contoh kita Maka Allah SWT menjadikan bagi kita semua pada diri Rasulullah SAW contoh yang sangat baik kuduah yang sangat baik bagi siapa saja yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah SWT dan hari akhir dan Allah menyebutnya sangat-sangat sering artinya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan bahawa Rasulullah itu adalah sebaik-baik contoh bagi kaum muslimi tidak ada contoh yang paling baik selain Rasulullah dalam kita beramal dalam kita beribadah juga tentunya beliulah contoh terbaik bagi kaum muslimi lalu yang ketiga dalam mempelajari sirah nabawiyah ini ini bisa menjadi bantuan kita pertolongan kita dalam memahami kitab Allah dan beramal dengan Al-Quran tersebut kenapa kita harus beramal dengan atau sesuai dengan Al-Quran karena Rasulullah sendiri khuluknya khuluknya akhluknya semua dibimbing oleh Al-Quran atau dibimbing oleh Allah SWT apa yang menjadi wahyu-wahyu atau yang diturunkan kepada Nabi SAW itulah yang beliau kerjakan maka setiap atau seluruh hidup Nabi SAW semua semua atau kehidupan Rasulullah itu semua tidak ada lain tatbikan di Al-Quran itu merupakan taktik dari Al-Quran wahyu Allah SWT itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW semua tercantum dalam Al-Quran tentunya dengan beramal juga dengan Al-Quran maka kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya yang pertama mengikuti kudwah Rasulullah SAW contoh Rasulullah SAW lalu apa dengan apa Rasulullah berbuat tentu beliau dibimbing oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyunya melalui Al-Quran maka kita kalau muslimin juga harus mengikuti mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah juga Al-Quran tentu menjadi pedoman kita pedoman hidup kita pedoman ibadah kita semua ada di sini taib ahibai a'azinallahu wa'iyyakum mungkin tiga poin pertama ini yang bisa kita sampaikan kepada antum semua semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu pentingnya mempelajari sirah dan kedudukan sirah itu sendiri dalam kehidupan kita wassalallahu ala nabiyyina muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu layih thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati